bismillahirrahmanirrahim satu bungkus biskuit saya pakai rasa kelapa saya pakai semuanya bisa pakai merek apa saja ya sesuai selera kemudian saya haluskan pakai ulekan bisa juga dihaluskan pakai chopper ataupun blender saya haluskan kasar saja ya dengan cara diayak tambahkan setengah sendok teh baking powder saya ayak ya karena kadang itu menggumpal setengah sendok teh soda kue aduk semua bahan sampai tercampur rata kemudian sisihkan terlebih dahulu becahkan 2 butir telur tambahkan sejumput garam opsional 1,4 sendok teh vanila cair 2 saset susu kental manis putih bisa diganti dengan santan instan aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata saja tuang adonan telur ke dalam adonan biskuitnya aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata tambahkan setengah gelas belimbing minyak goreng atau setara dengan 100 ml aduk-aduk sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan biskuitnya tuang adonan ke dalam loyang-loyang saya pakai diameter 18 cm tinggi 7 cm sebelumnya loyang sudah saya olesi dengan margarin boleh juga diolesi dengan minyak goreng saya ratakan adonannya memakai sendok saat menyiapkan adonan jangan lupa panaskan panci pengukus terlebih dahulu sampai airnya mendidih ukur dalam pengukus yang airnya sudah mendidih selama kurang lebih 30 menit memakai api sedang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat mengembang dan juga warnanya cakep tes dengan tusuk lidi jika tidak ada adonan yang menempel itu tandanya sudah matang goyang-goyang perlahan loyangnya untuk memudahkan saat mengeluarkan bolu dari loyangnya ini saya keluarkan setelah uap panas dari bolunya sudah berkurang Masya Allah hasilnya cakep potong-potong sesuai selera saat dipotong hasilnya sudah terlihat lembut untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul bolu ini cocok sekali untuk anak kos karena bahannya dan alatnya juga sangat mudah dan sangat sederhana Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya sangat lembut enak kurih manisnya juga pas ini tidak enak sama sekali Terima kasih telah menonton!